Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan logisti dan memberangkatkan sukarelawan untuk penanganan korban pencana banjir bandar di Nusa Tenggara Timur NTT. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas delapan pelas sukarelawan dan bantuan logistik untuk korban pencana di Nusa Tenggara Timur NTT pada selasa siang di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Meskipun bantuan yang dikirim tidak seberapa, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap bantuan tersebut bisa menyemangati para korban musibah banjir bandar di NTT. Ganjar Pranowo mengatakan sangat bangga pada sukarelawan yang selalu siap ketika daerah lain terjadi pencana. Para sukarelawan selalu sigap berkomunikasi dengan daerah lain ketika terjadi pencana dan siap membantu. Sebenarnya saya sudah komunikasi dengan Pak Wagup sehari setelah kejadian dan beliau memang lagi di lapangan begitu ya, sehingga lagi menata dan kita mau kirimkan bantuan ternyata di hari-hari awal itu belum bisa, transportasinya belum bisa jalan. Dan maka ini kita minta bantuan PT POS untuk kita antarkan bantuan itu. Kita jalin komunikasi dan kawan-kawan BBBD, PMI, Tagana ini sudah sangat terbiasa berkomunikasi antara lembaga serupa yang ada di sana. Maka kita harapkan pola kerjasama ini selalu muncul setiap saat ada daerah yang terjadi pencana. Sementara itu, PLT Kepala BBBD Jawa Tengah Syafrutin mengatakan untuk sukarelawan yang diperangkatkan berasal dari unsur kesehatan, Tagana, PMI, dan BBBD Kabupaten Kota. Para sukarelawan nantinya di NTT selama satu minggu untuk membantu korban banjir bandang, yakni diperbantukan untuk pembangunan hunian sementara, kesehatan, dan dapur umum. Ada dari kesehatan, dapur umum, dari Tagana 2 orang, dari PMI 2 orang, dari BBBD Kabupaten Kota 28 orang, termasuk pendamping juga dari BBBD Provinsi 2. Bantuannya tadi sudah saya baca kan sekitar 500, yang sih kekuat atau nolak harang ya. Itu juga ada tadi bantuan uang dari Bang Jatung yang akan diperlukan juga. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk korban banjir bandang Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk rasa kemanusiaan dan kepadulian terhadap sesama. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.